Halo kawan-kawan, kali ini saya akan membahas pelatuk panah ikan sungai yang kawatnya lepas seperti ini. Oke, simak terus. Sebelum membahas pelatuk, mari kita review singkat dulu panah ikan kawat lepasan yang sering kami pakai. Di sini ada gulungan tali yang terhubung ke tempulingnya. Tujuannya, saat menembaikan sidat yang besar, kita bisa tarik gulungannya ke permukaan air. Dan, ini tali kawat utama yang tidak terlalu panjang. Oke, lanjut. Untuk membuat pelatuk, kawan-kawan bisa mencontoh bentuk seperti ini. Karena kawatnya lebih besar, maka harus dipanaskan terlebih dahulu. Di contoh ini, saya menggunakan kawat yang kecil saja, kawan. Selanjutnya, kita harus mengikir kawat utama menjadi seperti ini. Sangat simpel, kawan-kawan. Jika dibandingkan dengan trigger panah ikan laut. Tapi, tetap harus hati-hati dan jaga jarak saat memanah ikan di sungai. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat. Ini bawahnya, dikasih lubang seperti ini. Ini lubang ini untuk menahannya. Kita bisa gunakan paku kecil ya. Untuk menahan kawat yang besar ini. Dan, kita lubanginya harus dipanaskan. Kawat tadi, kawat utama kita panaskan. Begitu juga untuk di bagian kepalanya ini. Jadi, kita bisa menggunakan kikir yang segitiga persegitiga atau apa namanya. Nah, kikir seperti ini agar berbentuk bisa menahan kawat utamanya. Nah, ada dua jenis yang sering kita bawa ya. Yang ini lubangnya pada kawat utama. Kalau yang ini tidak ada lubang pada kawat utamanya. Nah, yang ini yang kawat utamanya punya lubang ya. Jadi, baratnya yang ini kawat betinanya. Kawat betinanya pada kawat utama ya. Yang berlubang di kawat utamanya. Ini tidak bisa dilepas. Kalau ketemu ikan kecil tidak bisa ditembak ini. Nah, kita harus menggunakan tempuling atau mata tombak seperti ini. Nah. Jadi, ini bahannya ini dari rem mobil ya kawan-kawan. Selang rem mobil. Nah, kalau yang satu ini berbeda lagi kawan-kawan. Seperti ini ya. Jadi, dia bisa dan tanpa tempuling. Bisa menggunakan tempuling, bisa juga tidak menggunakan tempuling. Dia agak sedikit rencing seperti ini. Dan untuk lubangnya itu berada pada tempuling. Jadi, bisa kita pasang seperti ini. Nah, sangat pas kawan-kawan. Ini bisa ikan kecil, bisa kita tembak juga. Kalau ada yang besar, bisa juga. Kalau ketemu sidat, langsung pakai. Berbeda dengan yang ini tadi ya. Kelihatan bedanya ya. Nah, yang ini tidak ada lubang pada tempuling. Kalau yang ini, lubangnya pada tempuling. Jadi, dia bisa saling masukin. Tuh, seperti ini. Silahkan kawan-kawan pilih. Mau yang mana lebih bagus, silahkan dibuat ya. Silahkan kawan-kawan.